Saya tetap menduga, itu bukan tiba-tiba, itu ada semacam persiapan dari oligarki untuk mengintai Pak Jokowi waktu dia jadi wali kota. Jadi sebetulnya, udah di Ijon itu. Ini dugaan akademis ya, bukan dugaan personal itu. Nah itu yang kita lihat sekarang, pada akhirnya Pak Jokowi nggak tahu mau kemana sekarang. Karena diketahuan oleh oligarki. Halo kawan-kawan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Ada beberapa hal yang menarik yang terjadi dalam talk show santai antara Fahri Hamzah, Roki Gerung, Anies Mata, dan Hersbuno Ali. Mulai dari pembahasan tentang era Orde Baru, kedekatan Anies Mata dan Pak Habibi, dan histori perjalanan politik Anies Mata, serta pertanyaan-pertanyaan dan keterangan-keterangan Fahri Hamzah dan Roki Gerung. Halo kawan-kawan barisan akal sehat. Dalam video kali ini, kita akan membahas video menarik yakni oboran-oboran santai empat tokoh publik yang cukup ringan tapi penuh dengan nilai dan logika demokrasi. Dalam video ini, ada pertanyaan-pertanyaan ringan tentang Presiden Jokowi atau pemerintah secara umum, tetapi menggelitik untuk kita semua yang mungkin itu juga ada di benak kita. Tapi kita juga susah untuk menjawabnya. Apakah itu? Mari kita simak video ini. Dengan orang itu, dari belakangan itu kan saya menulis buku tentang bagaimana demokrasi itu mati, sehingga termasuk buku Levit yang terkenal, pernah dipacau oleh... Oh demokrasi, ya. Sebenarnya kan demokrasi itu mati kan kalau kita lihat itu dual, ekstrim dari demokrasi. Satu, demokrasi itu kan nilai-nilai dial, itu apa namanya. Memang kadang-kadang ironi demokrasi itu. Satu sisi dia bicara tentang nilai-nilai dial, tapi di sisi lain itu dia merujuk kepada aktivitas yang paling kasar sebenarnya. Nyolokin paku di ketas itu kan kasar sekali. Tapi di sini kita bicara human rights, equality before the law, piranimal, prioritas, dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana dia mati kalau sekarang kita dari Pak Anies memulai dengan kualitas demokrasi kita yang kurus, dia memang, saya membacanya itu kalau kesimpulannya, mulai hilangnya cinta rasa tentang demokrasi kita. Hmm, ya, cinta rasa. Taste kita itu, karena demokrasi itu kan pikiran-pikiran India. Taste kita tentang demokrasi itu hilang. Menurut saya itu yang agak hilang. Tadi saya mendengar percakapan Pak Anies. Menurut saya itu kan, kira-kira yang hilang itu. Di kampus itu hilang. Di media itu hilang. Di partai politik itu hilang. Memang ya, awalnya hilang di partai politik dulu. Ya, kira-kira lalu menurut provos ke pos satu masuk kampus, jadi cinta rasa demokrasi di kampus juga hilang. Keinginan para guru besar itu untuk membela independensinya sendiri bahkan itu hilang. Nah, saya pernah jadi wakil Torrefer yang mewakili dunia pendidikan. Pernah dilarang masuk kampus. Gara-gara dianggap oleh kampus, terutama rektornya, akan mengganggu posisi dia yang dia berada dalam struktur pejabat-pejabat, pemerintah dan pendidikan. Jadi memang itu hilang. Di media pun sekarang ya media lebih, apa namanya ya, kena tsunami ya setelah gelombang sosial media ini kan dunia menjadi bentuk. Itu untungnya itu, untungnya saya kira. Makanya FNN ada. Jadi saya membaca ada satu, ada orang kirim gambar ke saya, ada seorang podcast gitu. Bikin iklan sekarang. Apa anda masih menonton TV? Begitu, jadi dia mau melawat. Jadi sebenarnya itu, memang kematian ini terasa gitu. Pelan-pelan ya. Tapi itu dimulai dari partai politik. Partai politik itu berhenti menjadi lembaga berpikir. Partai politik itu menjadi power dealer. Kerjaannya tiap hari itu memang bagaimana memperdagangkan power yang mereka punya. Ya kan, suara mereka di DPR, pengaruh mereka di kementerian. Ya kan, kalau seorang menteri kemudian menjadi ketemu partai. Ya kerjaannya hari-hari kira-kira bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya dari situ. Dan partai politiknya terlibat. Karena begitu rampat di DPR, kira-kira warning pertamanya, eh kamu, kita udah dapat menteri nih, jangan kritik. Kan kira-kira begitu. Jadi ini kematian ya. Barulah tadi kematian yang disebut panjang oleh Pak Anies tadi itu adalah, betapa kita tidak mengerti bagaimana menyelenggarakan sebuah persaingan yang luhur gitu. Ya kan, sehingga kita mereduksi ya. Kalau saya, mungkin bukan apa untuk menambahkan ya. Kalau saya membaca kekeliruan dia itu sebenarnya gagal membaca kemauan konstitusi. Pernah gak sih kita berpikir bahwa, kenapa Pak Jokowi ini selalu terlihat paradoks dan tidak tahu menahu apa-apa tentang apa yang sedang ramai di publik. Mulai dari soal aksi demo yang ditangkap, padahal sebelumnya beliau berkata kangen di demo. Mulai dari aksi semena-mena polisi, yang setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya Pak Jokowi menegur kinerja polisi. Hal lain misal, soal penanganan pandemi yang beliau terlihat santai di awal, tiba-tiba di akhir kebingungan sendiri pada saat lonjakan Covid naik di Indonesia. Dan masih banyak yang lainnya. Bukankah hal-hal inilah yang menyebabkan kritik dan bulian kepada Presiden Jokowi terus hadir, baik dari publik maupun dari partai politik oposisi dan para akademisi semacam Rocky Gerung? Apakah tindakan beliau ini adalah kesengajaan? Atau ada sesuatu yang memang sangat susah dianalisis tentang sikap politik Presiden Jokowi ini? Pertanyaan ini terasa menarik kalau dilontarkan ke Rocky Gerung selaku orang yang penuh menjadi oposisi Presiden Jokowi. Dan Fahri Hamzah membaca pertanyaan publik ini dan mewakili kita semua tentang pertanyaan ini ke Rocky Gerung. Simak narasinya. Kan ada paradoks ya. Ya. Pak Jokowi itu rakyat. Bukan-bukan Prabowo yang lahir. Dari elit. Dari elit. Orde lama dan orde baru. Ya. Di silasnya itu lahir di ranjangnya Menteri Gawangan Orde Lama. Oke. Tumbuh menjadi kuat di istananya orde baru, orang kuatnya orde baru. Jadi dia pegawan ekonomi di belakangnya, ada pegawan militer setelah itu. Jokowi. Betul. Rakyat biasa. Orang yang rakyat di pinggir sungai kata dia. Dan dia berusaha menghilangkan simbol-simbol, apa namanya, otoritas di badannya itu. Dia berpakaian jeans, pakai sneaker kayak murok kiri juga. Terus dia mau menunjukkan bahwa dia tidak punya mahkota-mahkota yang perlu ditakuti. Kira-kira begitu. Betul. Tapi tiba-tiba dalam satu perjalanan, ya selain bahwa kemudian tokoh militer itu bergabung dengan dia. Tapi terbangun persepsi yang kuat bahwa dia itu lebih kejam dari seorang mentara. Ya kan. Dia punya mesin yang mau gila seposisi. Ya. Dia punya spy, dia punya macam-macam lah yang kemudian secara sistematis turunnya indeks demokrasi kita itu tadi tidak bisa dibantahkan. Tiba-tiba juga dia keluar dipidatu dan marah-marah. Demokrasi ini turun karena hati-hati. Polisi jangan begitu, ya kan. Nah, apa ini yang anda baca? Saya khawatir kritik ada sekolah Jokowi itu yang sutra sih. Karena nggak mau, nggak bisa membaca. Ini ada para proksi tentang Jokowi. Yang sebenarnya nanti bisa minta Pak Ades menjawab. Memang akhirnya orang lihat itu, orang ingin terangkan. Mengapa Jokowi yang datang dari tradisi masyarakat sipil, kok jadi otoriter. Tapi kita mau terangkan sebetulnya bahwa dalam demokrasi itu soalnya bukan masyarakat sipil atau masyarakat militer. Tapi apakah misalnya Pak Jokowi mengerti tentang civilian value itu. Jadi nilai-nilai sipil dalam demokrasi itu. Nah itu rupanya yang mungkin kurang di brief oleh staff-staff dia itu sehingga timbul paradoks itu. Jadi sekali lagi, sebagai seorang yang sudah 7 tahun di kekuasaan. Pak Jokowi ditrain apa tidak, dia mengerti akhirnya lingkali ke politik. Karena dia alami itu. Dia tahu siapa yang lagi mau bujuk dia. Dia tahu siapa yang lagi puji-puji palsu gitu. Dia tahu siapa yang mendekat karena minta proyek. Tapi sekali lagi, yang saya nggak sepakat tadi, Fahim menganggap tiba-tiba dia jadi calon presiden. Saya tetap menduga itu bukan tiba-tiba. Itu ada semacam persiapan dari oligarki untuk mengintai Pak Jokowi waktu dia jadi wali kota itu. Jadi sebetulnya udah di Ijon itu. Ini dugaan akademis ya, bukan dugaan personal itu. Nah itu yang kita lihat sekarang, pada akhirnya Pak Jokowi nggak tahu mau kemana sekarang. Karena diketahuan oleh oligarki. Kasus terakhir misalnya, sejumlah pengusaha Mbak Lelo dengan Jokowi yaitu mau mengekspor batu barah. Yang sebetulnya nggak boleh karena kebutuhan dalam dengeri kita untuk supply ke PLN. Walaupun aturan untuk supply ke PLN itu agak kacau secara ekonomi kan. Tapi kelihatan jadi oligarki justru mengagapkan, lu udah gue Ijon gitu. Jadi jangan lagi minta gue untuk ikut 100% pada prinsip nasionalisme itu. Karena pasar luar negeri minta 200 ribu per batu barah itu. Kalau 70 ribu lah. Nah ini ujian pada Pak Jokowi untuk kita lihat, Mampu nggak dia keluar dari tawanan oligarki kita? Nah itu, jadi saya lanjut. Ya itu dulu untuk video Kuli Akal Sehat kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih dan salam akal sehat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!